Pemirsa selama Pulau Suci Rabadhan, harga tangkapan laut di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tungkal cenderung mengalami kenaikan harga. Meski demikian, menurut pala pedagang, untuk penjualan tangkapan laut cenderung sepi pembeli, sebab anima masyarakat selama Rabadhan terhadap tangkapan laut tidak terlalu meningkat. Meski selama Rabadhan penjualan tangkapan laut cenderung sepi pembeli, namun para pedagang di Pasar Parit I dan Pasar Tanggora Joilir tetap menjajakan dagangannya seperti biasa, sebab pasti ada pelanggan setia yang membeli tangkapan laut di lapak mereka. Salah satu pedagang di Pasar Parit I, Ibnu Membenarkan, sejak awal Rabadhan harga tangkapan laut mengalami kenaikan, yakni seperti jenis udang di harga Rp38.000 hingga Rp150.000 per kilonya. Begitupun berbagai jenis ikan laut, yakni dari harga Rp35.000 hingga Rp100.000 per kilonya. Selain itu diakui Ibnu, saat ini hasil tangkapan laut dari nelayan juga sedikit, terkhusus jenis udang, sehingga harga tangkapan laut cenderung naik. Kenaikan harga 30%-20%. Kayak udang ini berapa nih biasanya? Ini biasanya Rp80.000, sekarang Rp100.000 sih. Kayak udang-udang biasa? Udang biasa Rp40.000, Rp35.000 kan ngeceran. Ada kenaikan lah ya, rata-rata ya. Kalau ikan-ikan ini bang, kemana bang? Kalau ikan-ikan ya berapa bang? Stabil semua ya, kalau ikan. Kalau ikan melemah dia. Kurang minat ya, kenaikan bagus ya. Ini selama bulan Ramadan kok ada penjualan? Gitu-gitu lah kita, apa agak mending? Di tengah puasa ini mulai melemah ya. Kalau awal-awal kemarin ya. Rame ya. Berarti rata-rata ada kenaikan lah ya. Hal senada juga dikatakan riski. Meski saat ini harga tangkapan laut terdapat kenaikan. Namun bukan berarti tidak ada kenaikan harga kembali. Diperkirakan seminggu jelang lebaran ada kenaikan harga. Sebab ketika mendekati lebaran, nelayan tidak terlalu banyak melaut. Sehingga membuat harga tangkapan laut dipastikan kembali merangkak naik. Isi kurang bang, pas itu ngambil agak dinaik sikit, biar orang bisa nambah beli minyak untuk besok merangkak. Sudah selama Ramadannya ada kenaikan tak? Kenaikan bagaimana tuh? Hargonya. Hargonya tetap naik, ngambilnya. Berapa tuh dari hari besok? Biasanya 25 jadi 28. Berarti naikannya rata-rata dari harga berapa? 3 ribu sampai? 3 ribu, 2 ribu, 4 ribu. 10 ribu ada? 10 ribu tak ada. Berarti ada kenaikan semua ya? Ya, kejualanan seperti kenaikan harga biasa lah bang. Kerana bahan kurang. Bahan tuh tak ada kan berarti kenaikan harga biasa lah jadinya. Agak sepi juga lah ya? Ya, sepi juga lah bang. Semua je kan. Karena barang kurang ada jumlah, makanya barang tu tak nampak. Berarti rata-rata yang kurang ni tangkap penapa rata-rata kalau gitu? Asi laut lah bang. Asi laut, petani lemah juga lah. Udah, yang kurang apa jenis laut tuh? Tangkap penapa? Udah, udah kurangnya bang. Udah kurangnya. Masih banyak lah.